Halo selamat siang, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut Temen-temen, ya Gue akhir-akhir ini seneng ya Seneng dan berkesan ya enggak Berkesan sih Om ya enggak Karena beberapa komen yang masuk Ini bahas komen lagi nih Beberapa komen Berjatuh, steglosif Beberapa komen yang masuk itu pada bilang Om, jaminan saya kok dibalikin ya om ya Jadi fenomenanya sekarang itu Menurut gue ya Pantri analis Petugas bank secara umum Mulai memahami dan mematuhi Kredit kurs sampai 100 juta itu tanpa gunan Jadi pada dibalik-balikin tuh jaminannya Bagus enggak? Bagus Dan menurut gue Butuh keberanian sih yang enggak Balikin jaminan, kalau gue sih Kalau udah terlanjur dijamin kan Ya udah simpan aja di bank Tapi beberapa yang komen itu Jaminin Dibalikin Tapi itu sesuai dengan aturan ya Memang harusnya enggak pakai gunan Sampai 100 juta kan Jadi menurut gue Bagus ya Kemajuan ya enggak Karena ya oke lah Mereka Bank-bank sekarang mulai nurut Beberapa peraturan Ya bagus sih Terus yang kedua Ada yang komen masuk lagi nih Om kan jaminannya dibalikin BPKB nih Ya dibalikin lah ke debiturnya kan Itu kalau BPKB-nya mobilnya saya jual Ngaruh enggak sih om? Ya enggak ngaruh ya teman-teman Jadi kalau teman-teman jaminannya dibalikin ya enggak Baik BPKB atau sertifikat Karena sampai 100 juta Sudah tidak diperlukan lagi Agunan tambahan ya enggak jaminan tambahan Teman-teman juga jual Ya enggak masalah ya kan Itu hak teman-teman Orang udah dibalikin kok ya enggak Karena mungkin banknya ikut aturan juga Mungkin karena Peraturan yang Menggunakan jaminan kena sanksi Kan ada di Di permain konnya seperti itu Apabila ada bank yang Melanggar ya enggak Karena sampai 100 juta Tetap dimitakan agunan tambahan Maka banknya kena sanksi Tidak diberikan subsidi Khusus untuk debitur itu ya Seperti itu Jadi Kalau mau dijual Silahkan teman-teman Mau dijual Mau disewa Silahkan aja Itu bukan hak bank lagi Itu hak teman-teman murni Terus kalau macet Gimana om ya Yang tanpa jaminan tuh Ya kalau macet ditagi Ya enggak Terus ada yang disita enggak sih om Ya enggak ada Enggak ada yang disita apa-apa Ditagi aja Wah berarti om Banyak nanti orang Banyak yang macet Ya enggak juga Kalau orang-orang yang jaga komitmen Enggak masalah Karena Kalaupun tanpa agunan Teman-teman menunggak Tetap ditagi Sampai kapan om ya Sampai lunas Kalau gak lunas Gimana om ya sudah Enggak tahu treatment apa Gue sih enggak ngerti ya Mungkin ada lebih Di internal bank Masing-masing beda-beda Tapi terdolongan lagi Dan Ya seperti gue bilang Itu kan Tertera terus dislik Itu paling secara moral kan Pasti Sudah tidak mungkin lagi Minjem kredit dimanapun Yang harusnya Ya kan Ya enggak Baik pasangannya Maupun dianya Misalnya tertera Nah Jadi kalau Tanpa agunan Kalau Apa yang diambil oleh bank Ya enggak ada apa-apa Ya memang aturan seperti itu kan Ya enggak Ya mungkin pemerintah adalah Mungkin di dalam pemerintah Sama banknya Seperti apa Menanggapi hal-hal ini Tapi ya itu mungkin Komporan tingkat tinggi Yang gue Enggak sampai gue Ya enggak Tapi secara di lapangan Seperti itu ya kan Jadi agunan dikembalikan Boleh dijual Terus Bank juga kalau Nebiturni bermasalah Yang tanpa agunan Ya ditagi aja Sampai lunas Seperti itu Ya mungkin penagihannya Agak galak Enggak juga ya Kalau bank masih ini Jadi teman-teman ya Jadi gue Fenomena kayak gini Gue salut sih Jadi ya Semakin ini lah Aturan semakin ditegakkan lah ya Jadi kembalikan Itu luar biasa Kalau gue udah terlanjur sih Kalau gue Ya udah simpen aja sih Gue sih Tapi walaupun nyimpen Sertifikat Nyimpen BPKB Kalau bukan jaminan Memang menurut gue sih Beresiko juga sih Bagi banknya Ngapain disimpen ya kan Ya kalau masih ada Kalau hilang Repot Kalau hilang bukan jaminan Ya kan konyol Makanya kemana Ada yang minggu lalu Ada yang nanya Om kalau jaminan saya Sudah 2 tahun bahkan Diminta Masih dicari Masih dicari terus Terus gimana Ada yang seperti itu 2 tahun Sabar juga ya Kalau gue Pasti nyuratin ke banknya Atau minta saran Banknya harus gimana Apakah Banknya bertanggung jawab Dengan membuatkan lagi Misalkan sertifikatnya ke BPN Melalui kita Menyatakan surat keterangan hilang Bisa aja Ya enggak Atau banknya membuat surat keterangan hilang Terserah lah Kalau itu 2 tahun Kelamaan sih Kalau hilangnya Ya harusnya dikasih Ini lah Treatment lagi lah Seperti itu teman-teman ya Jadi gue Pagi ini cuma ngasih tau Bahwa beberapa bank Beberapa analis Beberapa unit Memang sudah menerapkan Aturan 100 juta Tanpa agunan Dengan benar ya Memang sebenarnya seperti itu Tapi Kan bersih kok Kita enggak Kadang-kadang aturan itu Sudah Aturan itu Klek Sudah Kalau mengenai risiko Dan lain-lain Pasti bank dan pemerintah Punya hitung-hitungan sendiri Yang Oh Mikro juga enggak besar Misalkan kan Mesti ada treatment lain Kita enggak ngerti kan Yang penting aturan Seperti itu Seperti itu Lakukan Mengenai treatmentnya apa Itu urusan penting-penting Banknya lah Oke Itu aja ya Yang mesti gue sampaikan ya Mengenai Fenomena sekarang ya Dikembalikan lagi jaminan Luar biasa Saya salut lah Bukan salut-seledek Ini bener salut ya Karena Karena gue Kalau enggak ada yang dipegang Ngeri juga Oke Sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Terima kasih